Hai guys, welcome back to my youtube channel bersama dengan saya Dr. Fergie Teman-teman pada kesempatan video kali ini saya ingin memberikan info mengenai progres daripada proses menghilangkan tai lala di wajah saya Teman-teman udah tau ya dari video saya sebelumnya prosesnya gimana dan juga hasilnya gimana setelah proses pengejaan laser hyperbin fraksional dari klinik dokter MF yang keren banget kenapa karena memang tai lalat saya itu memang cukup gede dan cukup dalam teman-temannya sudah sejak saya lahir dan semakin membesar ya walaupun memang udah seperti itu aja sih ya kalau teman-teman ini foto saya sebelumnya ya Nah sekarang teman-teman lihat sekarang kalau dilihat secara kasar mata ini ada sisanya ya ada sisanya dan juga ada kayak sedikit lubang ya karena sebelumnya tuh lubangnya cukup gede banget teman-temannya seperti saya bilang karena dalam tapi enggak usah khawatir teman-teman karena setelah ini akan dilaser lagi untuk membuat menumbuhkan jaringan-jaringan di dalamnya sehingga akan meratakan warnanya lagi dan kerennya ini enggak ada keloidnya enggak ada bekas-bekas yang aneh-aneh sisanya kecil banget jadi kalau kan bandingkan dengan foto yang sebelumnya sudah berubah totally different teman-teman ya jadi buat kalian yang mungkin punya tai lalat atau tanda lahir di wajah itu yang paling enak teman-teman ya entah itu eh di wajah manapun apalagi yang kelihatan banget ya jadi setiap kita selfie setiap kita foto itu pasti kelihatan banget mengganggu ya dan juga bahkan mungkin seperti kutil teman-temannya kita tahu itu juga mengganggu banget biasanya juga ada di wajah dan juga di leher dan di badan manapun teman-teman nggak usah khawatir karena kita memiliki laser hybrid beam fractional yang akan membantu untuk memberantas semua itu membersihkan itu semua ya hanya di klinik dokter MS yang memiliki cabang di Surabaya dan juga di Jakarta jadi kalau kalian yang penasaran kepingin tapi masih takut masih ragu-ragu silahkan konsultasi dengan saya saya akan membantu teman-teman untuk membuahkan appoint one bersama klinik dokter MS terima kasih and see you on my next video